Lomba mewarnai dan menggambar ikut memeriahkan pergelaran festival Dangsanak Adaro. Kegiatan kali ini terbagi menjadi dua sesi. Pada pagi hari kegiatan diisi dengan lomba mewarnai untuk usia TK dan dilanjutkan pada siang hari lomba menggambar untuk usia SD dari kelas 1 sampai kelas 3. Sekitar 80 anak usia SD mengikuti perlombaan menggambar yang diselenggarakan mulai pukul 15 Wita. Pihak panitia menyediakan kertas A3 dan memberikan waktu menggambar selama dua jam. Muhammad Lutfi selaku koordinator acara mengungkapkan Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan dan kreativitas anak dalam lomba mewarnai dan menggambar. Pelaksanaan kegiatan lomba mewarnai ini ingin mengasah keterampilan anak-anak terutama menggambar. Karena untuk motorik halus anak itu memang ditunjukkan melalui usia TK ini hingga SD. Ketika dia sudah beranjak kelas 4 SD ke atas itu sudah mulai sebenarnya melukis tingkatannya itu. Ia juga menyebutkan antusias peserta kali ini sungguh di luar dugaan. Bahkan ada peserta yang mendaftar di hari perlombaan yang membuat jumlah peserta melebihi kuota yang telah ditentukan. Wahyu JK selaku komuniti realitation PT. Sabta Indra Sejati mengatakan kegiatan ini disponsori langsung oleh PT. SIS. Festival Andang Sana Adaro ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri melalui Adaro Indonesia. Jadi selayaknya SIS juga ikut disamping sebagai mitra kerja atau kontraktor di Adaro. Khususnya bertanggung jawab dalam bidang CSR melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri ini dengan mensupport kegiatan-kegiatan yang positif untuk masyarakat tabelong pada khususnya. Serta salah satu dari berbagai event ini yang kita sponsori khususnya yang lomba mewarnai dan menggambar anak-anak di usia dini ini untuk mengembangkan kreativitas anak-anak. Para peserta memperebutkan juara 1, 2, dan 3 dan harapan 1-7 berupa hadiah dan uang tunai yang sudah disediakan oleh pihak panitia. TV Tabelong melaporkan.